Makanya gak boleh minta tolong kepada jin sekalipun dia bisa menolong. Buktinya apa? Di antara buktinya juga Rasulullah gak pernah minta tolong ke jin. Ketika kalungnya Aisyah hilang, sampai terlambat, sampai Aisyah ketinggalan. Itu kan udah cari, Rasulullah udah mengerahkan para sahabat untuk mencari kalungnya Aisyah. Kalau seandainya boleh minta bantuan jin, itu Nabi udah minta. Tapi ternyata gak pernah Nabi minta bantuan jin. Demikian juga ketika perang, misalnya perang badar. Itu kan butuh pasukan yang banyak. Gak seimbang jumlah pasukan Rasulullah SAW dari kalangan kaum muslimin, para sahabat. Dengan jumlah musuh yang demikian besar. Kalau seandainya boleh, itu Nabi minta bantuan. Kepada jin-jin yang muslim tadi beriman, kepadanya. Ya ternyata Nabi gak minta bantuan ke mereka. Ini menunjukkan apa? Gak boleh minta bantuan kepada jin. Kemudian, Jamar Rahimani Warahimukumullah. Gak seperti di kita ya. Ada fenomena yang tersebar. Si Fulan punya hodam. Hodamnya baik, tidaklah menyeru kecuali kepada kebaikan. Terus bangga kalau dia punya hodam, punya jin yang dikuasainya. Yang bisa diperintah dan nurut sama dia. Padahal hakikatnya bukan dia yang menguasai jin itu. Jinnya yang menguasai dia. Karena gak mungkin dia akan nurut. Kecuali kalau orang tersebut sudah menghamba kepadanya. Makanya di ayat ini dikatakan, Fazzaduhumrohaqo. Adanya unsur kerjasama seperti ini. Hanya menambah. Ada dua penafsiran. Fazzaduhumrohaqo. Menambah ketakutan bagi manusia. Jadi manusia dengan minta perlindungan kepada bangsa jin. Bukannya jin malah melindungi. Tapi malah semakin jadi-jadi menakutinya. Itu makna pertama. Fazzaduhumrohaqo artinya apa? Manusia semakin ketakutan. Gak hanya apalagi dengan penampakan. Nah ini kan yang terjadi. Kalau di tempat-tempat angker. Terjalanan angker. Harus kulunun. Apakah dengan kelakson. Nambah takut manusia. Atau penafsiran yang kedua. Fazzaduhumrohaqo artinya menambah kesombongan bagi bangsa jin itu. Jin-jin tadi jadi tambah sombong. Kenapa? Karena senang melihat manusia takut kepada mereka. Sebagaimana tafsiran kata ada? Fazzaduhumrohaqo ay ithman. Wazdadatil jinnu alaihim bithalika jara'atan. Fazzaduhumrohaqo artinya adalah manusia semakin bertambah dosa. Dan para jin semakin berani kepada manusia. Tadinya mereka takut sama orang, sama manusia. Jadi dengan cara seperti itu malah semakin berani mereka. Begitu. Makanya minta pertolongan kepada jin adalah hal yang diharamkan dalam syariah. Kemudian Nabi memberikan solusi. Dengan mengajarkan doa. Barang siapa yang singgah di satu tempat. Entah itu pasar, entah itu kebun, entah itu tempat terbuka. Atau dimanapun. Dia singgah. Hendaklah dia baca ini. A'udhu bi kalimatillah hitam mati min syarimah alam. Kalau dia baca itu. Lam yadurrahus syai'un. Ini syai' tidak akan ada yang membahayakan dia. Apapun. Apakah orang, apakah jin, apakah binatang, serangga, hewan berbisa. Tidak akan ada yang membahayakannya. Hatta yartahila min manzilih dhalik. Sampai dia pergi meninggalkan tempat itu. Dapat penjagaan dari Allah. Tidak butuh penjagaan jin. Gitu ya. Nah, ini solusi dari Nabi. Salallahu alaihi wasallam. Ya.